Bupati Badung Nyoman Giri Prasden menyatakan penyerahan BKK dan hibah uang secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Tabanan dengan total Rp232 miliar lebih yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 merupakan murni kebijakan politik anggarannya. Sebagai wujud pengejauhan tahan konsep One Island One Management, sinergitas mewujudkan pemerataan pembangunan di Pulau Bali dalam bingkai PPNSB. Hal itu diungkapkan saat penyerahan BKK dan hibah Kabupaten Badung untuk Kabupaten Tabanan di Gedung Ketut Maria Tabanan, Senin 29 April 2024. Menurut Giri Prasden, ketika berbicara mengenai perkembangan pariwisata Badung, maka tidak akan bisa dilepaskan dari kontribusi delapan Kabupaten dan satu kota yang mengelilinginya. Itu artinya ada satu mata rantai aktivitas di mana ada fungsi kewenangan, regulasi, serta koordinasi dengan semua pihak yang berwenang. Dikatakannya masyarakat Tabanan banyak bekerja di wilayah Kabupaten Badung Dalam berbagai sektor. Di samping itu, kebutuhan air Kabupaten Badung juga mendapatkan banyak pasokan dari Tabanan. Kalau kita bekerja sama, Astungkara ke depan PAD Badung menembus angka 10 triliun. Kalau sudah banyak pura atau merajan dapat bantuan dari Badung, miscaya ide betara semua bersama Kabupaten Badung. Turut hadir Ketua DPRD Badung Putu Parwate bersama Ketua DPRD Tabanan, Wakil Bupati Tabanan Made Edi Wirawan, Sekda Badung Wayan Adi Arnawe bersama Sekda Tabanan, Jajaran Porkom Pindai Tabanan, Kepala OPD terkait lingkup Kabupaten Badung, dan Pemkap Tabanan, Tokoh Muda Badung Bimanata, serta Perbekal dan Bendesa Setabanan. Sementara itu Bupati Tabanan Komang Sanjaya menyampaikan bahwa Bupati Giri Praste beserta jajarannya telah dua kali datang ke Tabanan, membawa BKK dan Hibah Badung Angelus Buwane 2023 dan 2024. Dalam acara penyaluran BKK dan Hibah kali ini, dirinya menyebut ada sekitar 50 ribu masyarakat Tabanan tumpah ruah di sepanjang jalan Puspem Tabanan hingga ke Gedung Ketut Maria, menyambut kedatangan Bupati Giri Praste beserta jajarannya. Atas nama masyarakat Tabanan, ia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Giri Praste dan jajaran Pemkap Badung, karena berkat bantuan BKK dan Hibah Pemkap Badung, masyarakat Kepala Tabanan bisa menikmati pembangunan. Melalui kegiatan ini, Bupati Giri Praste telah mengejawantahkan pola pembangunan nasional semesta berencana dengan konsep One Island, One Management melalui program Badung Angelus Buwane. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.